Intro Alasan Gideon Tengker laporkan Rita Amelia, Nagita Slavina, dan Caca Tengker. Alasan Gideon Tengker dan Rita Amelia belum selesai menghadapi masalah hubungan masa lalu mereka. Gideon Tengker buka suara terkait alasan melaporkan Rita Amelia Beta, Nagita Slavina, dan Caca Tengker ke polisi soal dugaan pemalsuan surat cerai. Menurutnya, apa yang dilaporkannya saat ini sudah sesuai dengan bukti serta sakti yang sudah dilampirkan dalam laporan pada 24 Januari 2024 lalu. Karena kenyataannya harus demikian memang, dari berbagai bukti dan saksi, kata Gideon Tengker saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis, 1 Februari 2024. Dalam kesempatan yang sama, Erles Rareral selaku kuasa hukum Gideon Tengker mengungkapkan siapa saja terlapor atas kasus dugaan pemalsuan surat cerai ini. Yang punya kepentingan, RAB, Rita Amelia Beta, anak-anak masuk dua nama itu, Nagita Slavina dan Caca Tengker, Beber Erles Rareral. Lebih lanjut, Gideon Tengker juga sudah menjalani pemeriksaan sebagai pelapor. Dia memberikan keterangan tidak pernah menghadiri sidang cerai serta adanya ketidaksesuaian alamat dalam putusan cerainya di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Kami sudah memenuhi panggilan bapak-bapak penyidik, jadi Om, Gideon Tengker, sudah dimintai keterangan sebanyak 19 pertanyaan. Sudah dijawab semua, ujar Erles Rareral. Celakanya dari awal itu alamat yang digunakan itu alamat yang dimasukkan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat itu alamat nggak benar, nggak sesuai. Alamat Om Gideon itu Kabupaten Bogor, jelasnya.